Baru tadi pagi ini keluar Baru tadi pagi guys, keluar dari dealer Langsung dibawa disini Kita pasangin Stop lamp yang pasnya itu keren banget Emang dari kota mana sih Mas Reza ini? Dari Tarakan Dari Tarakan? Kalimantan Utara Kalimantan Utara Guys, BTW ya Kalimantan Utara ke Kalimantan Timur itu jauh banget loh Sekitar 1 hari 1 malam 1 hari 1 malam untuk modif ya Mas ya? Ya, untuk modif Hai sobat S.G Thank you sudah ngeklik video ini Dan selamat datang di Sina Galaxy Variasi Balik 8 Hari ini aku kedatangan Innova Yang barusan banget keluar dari dealer Sudah langsung bersama dengan Pak Bos Nenini Coba langsung kita tanyain aja ya Atas nama siapa nih Mas? Reza Atas nama Mas Reza Nah, dengar-dengar Jadi Mas Reza ini Itu udah ngontak dari berapa lama Kemudian booking Supaya pasang aksesorisnya Emang dari kota mana sih Mas Reza ini? Dari Tarakan Dari Tarakan? Kalimantan Utara Kalimantan Utara Guys, BTW ya Kalimantan Utara ke Kalimantan Timur itu jauh banget loh Butuh waktu perjalanan berapa lama nih kira-kira nih? Ya, sekitar 1 hari 1 malam 1 hari 1 malam untuk modif ya Mas ya? Ya, untuk modif Luar biasa banget nih perjalanannya Jadi membutuhkan waktu sekitar 1 hari 1 malam Untuk modif aksesorisnya Di sini kalau misalnya kulihat-kulihat ini mobilnya baru banget Keluar dari dealer Ya, baru Baru banget ya? Baru Kapan nih keluarnya nih? Baru tadi pagi nih keluar Baru tadi pagi guys keluar dari dealer Langsung dibawa di sini untuk kita modif-modif Karena memang rekomennya di sini Gimana-gimana? Rekomennya di sini Di sinar galaksi ini Oh, tuh guys Jadi ada komennya katanya Mas ya di sini nih Nah, kurang lebih untuk ke daerah Tarakan Ini kan nanti kan pasti butuh lampu penerangan ya Soalnya untuk di daerah sana tuh Untuk perjalanan kurang-kurang ya Jadi infonya ya Jadi di sini mobilnya saya pinjam Untuk kita modif-modif Boleh Mas? Boleh Oke guys Ini adalah before-nya Kita tunggu untuk after-nya Nah, karena ini mobilnya masih standar banget nih Kalian bisa lihat Mobilnya aja baru tadi pagi keluar dari dealer Apalagi untuk di bagian headlampnya Pastinya masih yang original banget nih Jadi di sini headlampnya langsung Bakalan langsung berubah Menjadi yang model variasi Pastinya lebih keren Dan untuk yang di bagian cup mesin Ini belum ke cover sama sekali Nanti bakalan kita pasangin cover nih guys Nah, ini wajib banget dipasangin cover Supaya mesin kamu tuh tetap aman Apalagi kalau misalnya kena Misalnya dalam kondisi panas nih ya Mobilnya itu kan kadang overheat Nah, untuk dipasangin seperti ini Berguna untuk meredam panas Terus kemudian dari bising suara mobil Bisingnya mesin ya Nah, untuk bahannya seperti ini Menggunakan aluminium Terus kemudian untuk lampunya sendiri tuh Seperti ini guys Ini lampunya tuh gede banget Kita coba lihat penampakan lampunya Oke, lampu yang bakalan kepasang Adalah seperti ini Jadi lampunya ini dilengkapi dengan 4 proji 4 proginya ini juga semuanya tuh aktif Dan kalau misalnya posisi high beam dan low beamnya Langsung dalam satu lampu Sama seperti lampu yang lamanya Tetap berguna sebagai high beam dan low beam Dalam satu lampu ya Terus kemudian untuk penampakannya Pastinya jauh lebih keren Karena dia dilengkapi dengan warna hitam Untuk di bagian dalamnya Dan untuk bagian DRLnya juga nanti itu pastinya keren banget Jadi udah beda banget Headlampnya yang lama standar Nanti bakalan berubah Terus kemudian untuk di bagian depan-depan Juga untuk DRL yang ada disini Nanti juga bakalan kita ubah juga Menjadi DRL yang nyala Terus kemudian DRLnya itu warna putih Dilengkapi dengan lampu Nah untuk aksesoris yang lainnya Juga bakalan terpasang Ada kluxan dulu Untuk di bagian depan nih guys Kemudian kita main lagi Untuk ke bagian samping Karena nanti sih juga bakalan terpasang Beberapa aksesoris tambahan Yaitu contohnya untuk bagian cover Ada di bagian spion Ada untuk di bagian handle outer juga Terus kemudian untuk di bagian belakangnya Nanti juga bakalan terpasang banyak banget nih Jadi kalian coba lihat dulu Untuk di bagian stop lampnya Yang masih stop lamp standar seperti ini Stop lampnya nih ya Untuk dari stop lampnya cuma warna merah putih seperti ini Nanti bakalan berubah menjadi lebih keren Dilengkapi untuk pemasangan di bagian trunk bagnya lagi nih Dan untuk di bagian dalam Nanti juga bakalan kita ganti Untuk karpetnya yang masih standar seperti ini Masih blue group Nanti bakalan kita ganti menjadi lebih keren nih guys Oke itu kurang lebihnya Soalnya sebenarnya masih banyak banget Yang nanti bakalan kita upgrade-upgrade Cuman nanti ya Nunggu hasil-hasil jadinya ya Oke guys ini adalah beforenya Gimana teman afternya Kita sama-sama lihat ya Oke guys gak butuh waktu lama Disini mobilnya sudah selesai Kita upgrade supaya lebih cantik Jadi sewaktu pulang ke daerah Tarakan Mobilnya sudah cakep dong Nah kenapa sih gak butuh waktu pemasangan lama Ceng? Soalnya untuk pemasangannya itu satu plug and play Yang kedua memang khusus terbuat Untuk Innova tahun 2023 Apalagi yang tampilannya sudah beda banget nih Langsung aku tunjukin kamu aja Soalnya untuk bagian headlampnya itu cakep banget Jadi untuk headlampnya itu Menggunakan model seperti Legendary Tuh kalian bisa lihat sendiri Seberapa manisnya si headlamp ini Saat dia nyala pertama kali Terus kemudian dia itu ada semburan warna birunya Jadi pertama kali dia itu bakalan nyala warna biru dulu Terus kemudian lanjut lagi menggunakan warna putih Ini adalah posisi saat lagi DRLnya nih guys Jadi saat posisi DRL Untuk di bagian lampunya itu nyala Terus kemudian ini posisi lampu senja ya Kalau misalnya kita naikkan lagi lampunya Hasilnya seperti ini Ini adalah saat posisi lagi low beam Jadi saat posisi low beam Dia bakalan nyalanya itu warna putih seperti ini Dilengkapi dengan lampu alisnya warna putih juga nih Ini adalah solusi banget Ini lampunya itu beneran terang banget Kalian bisa lihat sendiri pantulannya di mobil ini nih guys Oke untuk papannya itu masih ada disimpan Nah ini kita praktekkan di mobil dulu ya Jadi kalian bisa lihat Untuk dari mobil sendiri itu Dia itu garisnya juga yang lurus yang tegas seperti ini Terus kemudian untuk dari nyala lampunya Itu juga dijamin terang Jadi walaupun dia itu headlamp aftermarket Headlamp yang mau di fund Tapi untuk nyala lampunya itu dijamin terang Hampir sama seperti ini guys Oke ini adalah hasil nyalanya Terus kemudian untuk posisi low beam seperti ini Kalau misalnya kita naikin high beam gimana sih Nah seterang ini tuh ya Jadi walaupun dia itu headlamp aftermarket Tapi untuk nyalanya itu terang banget Hasil garisnya itu lurus dan tegas Tanpa adanya loading Terus untuk di bagian bawah juga sudah kita modif Sudah kita pasangin DRL untuk di bagian fog lamp Jadi untuk DRLnya itu juga keren banget Nyala lampunya itu beda banget Dari yang awalnya itu cuma standar biasa Untuk di bagian dalam fog lamp juga sudah kita ganti Untuk DRLnya itu nyala saat lampu senja Nah ini adalah posisi saat lagi nyala Gimana sih kalau misalnya posisi lagi rating Semuanya itu main loh Jadi gini Kalau misalnya lagi posisi rating Semuanya itu bakalan main running sail seperti ini Untuk yang di bagian DRL fog lamp bawahnya Dia bakalan turun-turun ke bawah seperti ini Untuk ininya dia kedip-kedip Dan untuk yang di bagian sininya aku suka banget Ini maunya itu running sail Kalian coba perhatikan deh soalnya Untuk si headlampnya ini menggunakan headlamp tipe Legender Jadi untuk dari headlampnya menggunakan tipe Legender Dia itu cantik banget Jadi modelnya itu yang kayak keputus-putus gitu loh guys Nah untuk di bagian sininya itu ada Di bagian sininya juga ada Untuk bagian dalamnya menggunakan warna black glossy Oke ini adalah hasil nyala lampu untuk di bagian depannya Seperti ini Tuh saya cakap ini kan Memang keren banget sih untuk di headlampnya ini Oke Terus kemudian untuk bagian depan ada itu Dan bagian depan juga ada pemasangan perdam cup mesin juga Untuk di bagian depan Hasil terpasangnya itu seperti ini guys Aku coba perhatikan ke kalian Jadi saat pertama kali kita buka Itu kan awalnya itu kan gak ada kosong gitu ya Kalau misalnya sekarang menggunakan perdam cup mesin Hasilnya itu seperti ini Jadi sekarang sudah dilapisin menggunakan warna silver Ini ada bahannya itu aluminium Untuk dari ini berguna untuk meredam panas Nah ini tadi mobil sudah sempat nyala beberapa lama Tapi untuk bagian sininya gak panas Karena beda banget dari yang lamanya itu Terus kemudian juga ini memang terbuat khusus Untuk Innova tahun 2023 Bentuknya itu ngikutin ya Bentuknya itu presisi sampai ke bagian ujung-ujung Nah itu enak banget Itu wajib banget Itu available juga untuk mobil yang lainnya Pajero ada, Fortuner ada, Brio ada, Avanza ada Dan masih banyak mobil yang lainnya Lagi yang juga ada ini Terus kemudian untuk di bagian depan Sudah selesai kepasang DRL Ada lampu, ada perdam cup mesin juga Kita lihat lagi untuk klakson Sorry Untuk bagian klakson juga sudah kita upgrade Seperti ini Nah jadi klaksonnya itu udah beda banget Dari klakson yang standar biasa Untuk klaksonnya itu Dia itu modelnya itu yang model BMW guys Nah ini yang paling belazal banget Dan dia itu waterproof juga ya Untuk dari klaksonnya Nah untuk di bagian spion Kalian juga mesti perhatikan Soalnya untuk di bagian spion yang awalnya itu cuma kedip-kedip biasa doang Standar Nyala lampunya warna putih Untuk bagian mikanya Sekarang sudah berubah menjadi black smoke Ya Untuk nyala lampunya itu seperti ini guys Jadi dia itu modelnya itu running sane Saat dia itu lagi posisi ngerunning Dia itu ngikutin arus Kalau misalnya kita rating ke arah kanan dia ke kanan Kalau misalnya kita rating ke kiri Di arah ke kiri Nah seperti ini adalah penampakan dari sapionnya nih Untuk mobilnya warna hitam Ketemu dengan smoke-smoke seperti itu Membuat mobil itu terlihat lebih keren dan lebih cakep ya Terus kemudian untuk di bagian luar Juga sudah kita pasangin Ada handle otter Yang pasnya kalian sudah pada paham ya Supaya mobil itu gak cepat kegores Gak cepat luka Di sini kita covering Jadi kalau misalnya kita buka pintu Itu gak lecet Nah di sini kita menggunakan kombinasi Mobilnya warna hitam Kita kasih warna krum Untuk di bagian list kaca sampingnya Supaya lebih manis lagi Seperti Ferdnurer Di sini kita pasangin list kaca samping warna silver juga Jadi mobilnya itu terlihat lebih hidup gitu loh guys Untuk di bagian samping Untuk di bagian belakangnya Pasti gak kalah cantik juga dengan penampakan yang ada di bagian depannya Soalnya untuk di bagian belakang Di sini sudah kita pasangin Stop lamp yang pastinya itu keren banget Untuk dari stop lampnya itu menggunakan warna smoke Jadi full ngecover sampai ke bagian terangatnya juga nih guys Kita coba nyalain untuk hasil pertama kali nyalanya itu seperti apa sih Hasilnya itu seperti ini Jadi pertama kali posisi lampu kotak Dia bakalan nyala lampunya itu warna merah Terus kemudian untuk si stop lampnya sendiri itu main Posisinya dari bagian terangat sampai ke bagian stop lamp Full ngecover sampai ke bagian ujungnya Nah jadi untuk saat dari belakang ini Dia itu lebih keren Ini saat siang aja nih Ini sudah kelihatan banget Ini nyala lampunya itu warna merah seperti ini Apalagi nanti saat malam Pasti di jam ini lebih cakep nih guys Ini adalah posisi saat lagi lampu kotak Kemudian kita cobain posisi saat lagi nge-rem Soalnya kalau misalnya posisi nge-rem Dia bakalan nyala lampunya itu lebih merah lagi Untuk di bagian lampunya Full ngecovernya Terus kemudian yang paling aku suka juga Itu saat lagi posisi rating Jadi saat lagi posisi rating Dia itu bakal mainnya itu yang running same Kalau misalnya kita rating ke kanan Dia harusnya itu ke kanan Kalau misalnya kiri dia ke kiri Ini tuh hemat banget ya Jadi dia itu Untuk di bagian stop lampnya itu cakep Untuk di bagian trangitnya juga cakep Jadi dua-duanya itu sama-sama cakep Jadi bukan cuma stop lampnya aja nih Yang dimodif Atau bukan trangitnya aja Langsung sama bu bosnya itu Sama pak bosnya Dua-duanya langsung dimodif sekalian nih Oke Kalau misalnya posisi rating Itu sama juga Jadi kalau walaupun dia itu stop lamp after marker Tapi untuk nyala lampunya itu Semuanya itu kembali seperti semula Jadi kalian gak perlu worry Kemudian karena ibunya itu jauh banget nih guys Perjalanan tuh ke daerah Tarakan sana tuh Tarakan tuh adalah di Kalimantan Utara Kita ini sekarang di Kalimantan Timur Di sini ibu bosnya tuh pasang safety untuk di bagian belakang Jadi untuk bumper di bagian belakangnya Di sini menggunakannya modelnya simple Tapi tetap manis Dilengkapi dengan towing Kombinasi ada warna hitam dan ada warna wearanya Untuk di bagian reflektor Tuh hasilnya tuh seganteng dan secakep ini Di sini ada Innova 2.4 tipe G Dari Karakan Untuk di bagian dalamnya Supaya lebih ke cover Di sini kita pasangin karpet 7 dimensi Jadi karpetnya tuh full ke cover sampai ke bagian ujung-ujung Kalian bisa lihat di sini untuk dari penampakannya Dilengkapi juga dengan coil Yang pastinya untuk karpetnya tuh gampang banget Untuk dilepas Gampang banget juga untuk dibersihin Dan ini available juga untuk mobil yang lainnya Serta untuk karpetnya ini guys Itu tuh fit untuk mobil yang lainnya Jadi mobil yang lainnya tuh ada Ada Pajero, ada Triton, ada Fortuner Masih banyak mobil yang lainnya lagi Yang bisa kepasang karpet 7 dimensi seperti ini Tenang aja untuk karpetnya tuh full ke cover Sampai ke bagian belakang juga Jadi untuk di bagian belakang juga dapet karpetnya nih Tuh Ya jadi semuanya memang full ke cover Sampai ke bagian bagian sebagiannya juga dapet Jadi memang Udah hemat banget sih Kalau misalnya kamu panget karpet ini Itu sudah gampang dibersihin Terus kemudian juga custom fit Tahan air waterproof ya guys ya Dan yang pastinya Untuk dari karpetnya ini Semakin memperlihatkan lagi Bagi interior mobil kalian Semakin lebih cantik Oke guys Ini adalah aksesoris yang sudah kepasang Untuk Innova tipe G Tahun 2023 Yang barusan banget Pagi ini keluar dari dealer Ini adalah contoh modifikasinya Kita menggunakan kombinasi dengan warna krumi Gimana nih dengan mobil kamu Kapan nih mau modif-modif juga Untuk kamu yang mau modif seperti ini Boleh langsung hubungi nomor WA admin kami Aku mau ngucapin terima kasih banyak Untuk Bubos dan Pabosnya Untuk Bubosnya ini ya Yang telah memperlihatkan pemasangan Di Surah Galaxy Farasi 54 Dan aku juga mau Terima kasih juga Untuk kalian yang sudah Nonton video ini sampai habis Boleh dibantu untuk like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa guys Untuk share ke teman-teman kamu Supaya teman kamu tuh Mereka update lagi Tentang dunia Farasi Mobil Ditunggu untuk modifan mobil kamu Bye bye Thank you Untuk Pabos dan Bubosnya Yang langsung bakalan otw langsung Ketarakan nih guys Jadi disini mobilnya sudah selesai Kita modif-modif Udah ganteng juga Ya thank you ibu Mobilnya sudah selesai Kita bikin ganteng Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.